Intro Cover together, recover stronger Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika jadi kementerian yang anggarannya tidak dipotong selama Pak Debi Bahkan trennya dalam 3 tahun terakhir selalu naik Di 2020 anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika naik 73% jadi 20 triliun rupiah Lalu di 2021 naik lagi jadi 26 triliun rupiah Dan di 2022 tahun ini naik lagi jadi 27 triliun rupiah Anggaran yang meningkat tajam ini digunakan untuk membangun infrastruktur dasar digitalisasi terutama di wilayah tertinggal Di Indonesia terdapat 84 ribu desa kelurahan Lebih dari 250 ribu sekolah dan 10 ribu puskesmas yang sampai saat ini belum terkoneksi internet Tidak mungkin akan terjadi digitalisasi tanpa kita membangun infrastrukturnya Jadi sejak tahun 2020 pada saat pandemi Di mana semua pemerintah lembaga anggarannya dipotong Yang tidak dipotong hanya dua Pak Juni Prate dan Menteri Kesehatan Wah cocok Bahkan pemerintah yang tidak dipotong ditambah Sehingga sejak tahun 2020, 2021, 2022 Anggaran yang maju di Prate ini naik 20 triliun, 26 triliun, 27 triliun Ini tiga tahun berturut-turut Nah kalau bicara soal digital sodara itu anggarannya besar banget Tapi kita lihat ya infrastruktur digital Indonesia masih sangat tidak merata Padahal Indonesia lagi melirik nih digital untuk dijadikan tumpuan pertumbuhan ekonomi Apalagi di digitalisasi yang berkelanjutan Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani akan mengulasnya langsung dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Seperti di Nusa 2 Bali Putri Jadi tadi kita lihat kondisi infrastruktur sebenarnya belum terlalu baik secara digital Kapan sih ini bisa tercapai gitu cita-cita Indonesia supaya digitalisasinya merata dan berkelanjutan Ya apa sekali dan juga saudara Sebetulnya Indonesia ini wajib optimis Apalagi dalam presidensi G20 Indonesia Bahwa ekonomi digital ini bisa tumbuh lebih agresif tanpa memakan waktu yang lama Setidaknya demikian Asalkan ada sinergi antara pemerintah swasta dan juga masyarakat Karena memang digitalisasi ekonomi ini menjadi salah satu fokus maupun juga main goals Dari Presiden Joko Widodo selain isu kesehatan dan juga grid industry Kemarin dalam pembukaan FECD atau Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia Yang merupakan side event dari G20 Yang agendanya adalah pertemuan antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam sambutannya Ini memaparkan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia di 2025 bisa mencapai 146 miliar dolar Amerika Kemudian di tahun 2030 ini bisa bertumbuh 8 kali lipat Atau lebih besar lagi mencapai 4.531 triliun rupiah Pertumbuhan ekonomi digital ini Paskalis dan juga Saudara tentu saja didukung bagaimana preferensi masyarakat yang sudah mulai terbiasa Apa-apa serba digital dan juga perkembangan dari industri e-commerce yang semakin masif Tapi terlebih dahulu kita dengarkan cuplikan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berikut ini Tercatat kepemilikan akun sebesar 65,4 persen Sedangkan produk dan layanan keuangan mencapai 83,6 persen Dan tentu kita optimis bahwa inklusi keuangan Indonesia telah ditargetkan di angka 90 persen di tahun 2024 Dan tentu dengan penguatan sinergi, akselerasi, dan implementasi di tingkat nasional dan di daerah Selanjutnya digitalisasi perlu dijaga dengan penguatan sinergi dan investasi Dan kebijakan sebagai fondasi untuk membangun Indonesia maju Penggunaan KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard saat ini juga semakin dikebut oleh pemerintah Saat ini tercatat ada 18,7 juta pengguna Dan tahun ini Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo juga menargetkan ada 30 juta pengguna Dan 3 tahun mendatang ada 65 juta pengguna Tidak hanya itu yang menarik dalam G20 ini juga nantinya akan didorong oleh Indonesia Yakni fast payment dan juga cross border payment Saat ini Indonesia tengah mengajak bekerja sama negara-negara ASEAN lain Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Singapura Untuk bisa mengimplementasikan cross border payment ini Jadi nantinya untuk transaksi antar negara ini tidak perlu menukar-nukar uang Berdasarkan kurs yang digunakan Tetapi hanya cukup menggunakan QR code-nya saja Ini yang tentu saja tengah didorong dan juga diharapkan bisa diimplementasi oleh negara-negara anggota G20 Digitalisasi saat ini memang juga tengah dikebut oleh pemerintah Bahkan dalam segala aspek kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut Bahwa penggunaan digitalisasi yang juga lebih masif di pemerintahan ini menekan anggaran belanja Salah satunya adalah juga untuk menyalurkan bantuan begitu pas kali Seperti misalnya untuk dana pusko semas bantuan operasional sekolah dan juga kartu prakerja Ini yang tentu saja kita akan tunggu nanti bagaimana dalam G20 ini Dorongan-dorongan Indonesia untuk kemajuan digitalisasi ekonomi seperti apa Dan nanti kita akan tunggu sampai nanti eventnya ini akan berlangsung selama satu pekan Kembali ke Anda Paskalis di studio Potensinya besar sekali tapi kalau rebahan aja ya Nggak ngegerap apa-apa tentunya hanya akan jadi awang-awang Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali Sampai jumpa di video selanjutnya